Hai panik rosu ini dengan wadah bangga merupakan partai politik menang itu yuk arias ini udah enggak lah dengan posisi wadah pulau niku bulak-bulak saya senang habis saya itu bukan hanya karena beliau waktu Oke karena itu saya senang karena curi harus tapi lebih dari itu karena beli itu melantukkan saya-sairnya orang-orang sufi saya itu punya dokumen banyak diwanus syafi siirnya orang-orang itu termasuk yang Alhamdulillah dipopulerkan oleh misalnya begini beliau nifati nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinal yang saya orang-orang lagi misalnya dalam laku walau walaupun andekan da ajaranmu ya Rasulullah saya tidak pernah nyanyi-nyanyi taronong nyanyi-nyanyi kecil saya enggak pernah mengasihi saat jadi dulu yang namanya sohabat para wali menang ajarannya Nabi apa ajaran dimana kita menjadi asyik dengan apa sekarang udah Nabi itu diceritakan partai politik kemenangan politiknya dan itu menjadi kemerungan tapi itu baik bagaimanapun kita juga enggak siap jadi orang Yanmar orang mana yang kemarin yang orang Yanmar yang usir orang mana rohingya karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir ya itu anda kan da ajaranmu ya Rasulullah saya ini enggak pernah menikmati suju dan tidak pernah menikmati rumput jadi syarat saya suju turah sekedar pemetek anggotok itu poten harus ada taronong harus ada kenikmatan yang luar karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga sujud ini pula menjadikan kita sah disebut umat-umat-umat Muhammad salallahu alaihi wa sallam ciri utama umat-umat-umat kemenangan politik kemenangan dunia-umat-umat taroh umat-umat yang kamu lihat sebagai yang rumput sebagai yang artinya apa kalau nabi yang soleh diciriwatkan orang soleh pasti riwanya tentang sujud tentang paham ya barang nabi diriwati LSM singli berat nabi itu tokoh yang menerima sumwabia cerita nabi berjadian dengan orang orang kebetulan kerja sama dengan orang kebetulan lo kok untuk untuk kontiwa kepadam dimana aku cuma ngalah merah rumput kotho sih kita pegisi kok di penting saat kita rata mulai aku di dunia, aku di buju, di suko, di anaknya suko, tapi aku paling suko, kalau kita itu diterima waktu itu yang identitas kita orang itu tidak mati rukuk dan sujud, berdino sholat tetap ngeluh, di butuh rapi duwe, utamnya adek meskipunnya ketika menganggap sujud itu segala-galanya, di tegur sujud itu senangnya bukan, nabi itu tidak nyifati sujud, sangat senangnya sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan sisi, coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sama sujud itu hanya sujud tapi kita sujud itu biasa-biasa, karena kan tidak ada matahari yang luar biasa untuk duwe agen, ini kan markah itu ini apa-apa, kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud dari yang biasa berarti kamu mensifati sesuatu, tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Allah mengatakan sujud, Allah mengatakan sujud itu luar biasa walaupun sholat itu, senang makmum, walaupun sujud itu memang ya sujud itu hanya mengatakan di antara barokanya habib saya itu karena melanturkan beberapa syair, itu mudawan, mudawan itu dibukan lama Allah sujud, baik tadi ya dari itu, apa itu mengatakan sujud itu merupakan sujud itu menikmati, taronom itu tapi, kenapa sujud itu itu aku cangung itu itu tenang coba sekarang sama lihat surat yang diaksesif sifat umatnya nabi orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu ruka melakukan rukun memang kita punya ambisi politik muasai Indonesia nggak apa-apa tapi setelah bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukun nggak gilarang semua porosnya demi noposumnya